Oke, jadi screenshot-an untuk episode kedua dari anime-nya Komi Sun, Cannot Communication, season kedua itu baru saja dipublish Dan ya, disini juga kita diperlihatin nantinya temen-temennya si Tadano yang cowok-cowoknya di kelas itu bakalan ngayal gitu kan, punya pasangan masing-masing Nah, episode ke-14 atau episode kedua dari season keduanya Komi ini itu bakalan mengadaptasikan awal-awal chapter ke-75-nya Yang mana para cowok-cowok temannya si Tadano bakalan ngayal terhadap cewek-cewek di kelasnya Dan mereka bakal mengayal kalau mereka itu punya pasangan gitu kan, bahkan Najimin dijadiin pasangan juga disini, bener-bener keterlaluan gitu kan Dan ya, jadi nantinya nggak hanya temen-temennya si Tadano, nanti si Tadano juga ngayal bisa memiliki rumah tangga gitu kan, memiliki keluarga bareng si Komi Jadi ya, mungkin saja ini bisa terrealisasikan di chapter-chapter mendatang gitu kan, di manganya Dan semoga saja si Tadano sama Komi bisa nikah gitu kan, seperti khayalannya itu disini gitu Dan juga bukan Tadano, ada lagi satu lagi temannya yang ngayal, Komi itu jadi asasin gitu Dan itu kokil banget dan keren banget gitu Nah ya, jadi bukan hanya mengenai khayalan para cowok-cowok di kelasnya si Tadano Nantinya bakal ada adegan di mana si Komi ini tuh bakalan pergi ke rumah kucing gitu kan, buat lihat-lihat kucing gitu Yang mana si Tadano nantinya bakalan dikirimin, dikirimin fotonya si Komi yang lagi meluk kucing sama si Onemine gitu kan Temannya atau sahabatnya gitu kan di sekolahan Dan itu mengebuat si Tadano itu malu-malu gitu kan Apalagi build karakter atau build kedekatan romansnya si Tadano itu kan sama Komi kan udah dibangun nih Dari season satunya yang di akhir-akhir sama di awal-awal season keduanya kemarin gitu kan, di episode 13 itu Dan ya, ini anime bakalan kembali tayang itu pada tanggal 12 April besok Kalau aku nggak salah 12 April 2022, itu episode ke-14nya rilis Dan untuk yang namanya itu penayangannya secara legal, itu di Netflix itu masih tunda gitu kan Masih tunda sampai tanggal 27 April 2022 mendatang Jadi masih di akhir April gitu, di akhir bulan Dan sayang banget kalian harus nonton ini anime di platform ataupun di web-web ilegal Karena memang ini satu-satunya penayangan legalnya itu di Netflix dan itu masih lama banget di akhir bulan Sedangkan untuk TV Tokyo-nya sendiri itu sudah yang namanya itu mempublish ini anime tanggal 12 besok gitu kan Jadi ya, itu aja lah sih mengenai video kali ini Jadi ini anime bakalan kembali tayang besok gitu kan Dan mungkin kalian bisa nikmatinnya itu di Kamis pagi gitu kan Di Kamis pagi atau mungkin di malam Jumatnya sih paling-paling lama gitu Dan ya, itu aja lah dulu mengenai video kali ini Dan sampai jumpa di video yang selanjutnya Jani Selanjutnya